Juru bicara Taliban Suhail Sahin mengatakan, Cina telah memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di Afganistan. Sahin juga menambahkan bahwa negeri panda dipersilahkan untuk berkontribusi dalam pembangunan kembali Afganistan. Pernyataan tersebut disampaikan Sahin dalam wawancara khusus dengan media pemerintah Cina CGTN. di Kabul dan mereka mempunyai pemerintah di konstruksi di Afganistan dan juga di peace di konstruksi. mereka mempunyai pemerintah di Afganistan dan mereka mempunyai pemerintah di Afganistan dan mereka mempunyai pemerintah di Afganistan. kami telah berkontak dengan dia dan kelihatan kami telah berkontak dengan dia. Jadi mereka berkontribusi positif untuk kebaikan di konstruksi dan kami harap mereka juga berkontribusi untuk kebaikan di konstruksi. Taliban kembali menduduki Kabul pada Minggu 15 Agustus 2021 setelah terguling selama 20 tahun lamanya akibat invasi pasukan asing yang dipimpin Amerika Serikat pada 2001. Bulan Juli, sebelum Taliban menduduki Kabul, perwakilan kelompok tersebut tiba di kota pelabuhan Tianjin, China. Perwakilan Taliban tersebut lantas bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, pejabat senior Beijing. Dalam pertemuan tersebut, Wang berharap Taliban dapat berperan untuk mengakhiri konflik di Afganistan. Reuters melaporkan, China menyebut ekstremisme sebagai kekuatan yang membuat destabilitas di wilayah Xinjiang. Beijing juga telah lama mengkhawatirkan bahwa wilayah yang dikuasai Taliban dapat digunakan untuk menampung pasukan separatis. Terima kasih telah menonton! Ida 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 nd